hai oke teman-teman kita jumpa lagi di channel ini salam otomotif semoga sehat selalu kita semuanya pastinya amin nah buat teman-teman pemula ya mungkin yang atau pemilik motor yang lagi bongkar-bongkar motornya nyari contoh motornya n-max ya n-max n-max laman ya n-max old Oke jadi ini yang mau saya bagikan ya barangkali teman-teman ada yang belum tahu bukan ya di biar jadi paham ya Nah di motor n-max itu misalnya kita baru ajak habis turun mesin misalnya yang motor habis turun mesin atau mungkin kita lagi habis bongkar waterpumpnya seperti ini atau mau ganti karet tutup atas ini ada karet kan nih udah hancur karet ini ya Nah eh karet ini tuh pastinya kayak gini nih ini udah pecah ya udah 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 remek nih ancur nih sampai terpisah begini Oke jadi begini sobat kalau misalnya kita mau pasang ini ada waterpump kan di sini nah ini waterpump posisi di sini ya nih ada di sini masuknya kan gini ya ya posisinya ini kan kira-kira ya udah udah terpasang seperti ini kira-kira nah gini ya seperti ini kira-kira ya kalau terpasang tuh ya Nah ini kalau temen-temen mau pasang ini kan harus dimasukin kedalam pakinya dulu nih ke sini ya karena ini kan tidur begini dia modelnya telah terpasang tuh coba kelihat nih seperti ini bro ya kira-kira ya ini nah baru kan ini bareng sama tutup-tutup atas ya tutup labnya kan nah terus ini kan nanti eh pempayatnya kan masuk tengah-tengah sini nah jadi ini jangan temen-temen sampai salah pasang sini ada karet nih ya ada karet orang nih ini karena telamanya udah hancur ya udah rusak putus nah ini ini ada karet sih nah ini apa sih tujuannya karet ini supaya jangan sampai ada kebocoran oli satu lagi karetnya di bawah sini ada dua karetnya ya yang bawah sini buat jaga sampai jangan sampai airnya luar keren waterpump ya pompa air oke nah jadi nanti kalau misalnya udah masuk ya udah kepasang ke mesinnya ya kita kan masang gini seperti jadinya nih masuk gini kan nih nih ya masuk sampai klak nanti ujung ini ya ketemu sama baut yang ada di noken asin ini sekret enggak nah itu ya loh loh ada cowok ada cowokan ya ini cowokan ini ya nih nanti masuk sama water waterpump nya ya Nah jadi kalau misalnya temen-temen mau pasang ini perlu hati-hati sedikit hati-hati ya Nah di sini sebaiknya jangan dikasih lem ya karena ini kalau misalnya temen-temen motornya udah suka bocor di sini olinya keluar ganti aja orang ini nih ya harga orangnya cuman harga asli ya sekitar Rp10.000 aja nih karetnya nih karet bulatnya namanya udah hancur ngapakan nih Nah jadi untuk kita nanti masang seperti ini ya ini kalau sebaiknya jangan-jangan dikasih lem jadi kita caranya tuh pakai oli nih siapin oli tak gosok eh sini olinya ya supaya dia licin nih ya seperti ini nanti baru kita masukin begini tro ya nih kita tekan bro sampai dia ngeplug biar masuk tengah-tengah sini kan makanya karena ini orang ini modelnya plat ya masuk gini ya Bro Coba kita tes nih orangnya masih baru nih Nah gitu Bro udah ini kalau begini udah dia nggak bakalan bocor ya baru nanti kita pasangkan ke sana ini harus dipastikan ujung ini nih ya musim masuk ke cowokan itu tuh ya jadi nanti sambil diputar dikit-dikit sambil dia ngeplug ya seperti itu ya temen-temen ya sekalian aja kita ganti karet barunya kalau temen-temen karet lama udah hancur supaya motor itu nggak banyak kurang olinya kalau udah mulai netes-netes di ubin tuh langsung aja ini bisa dari sini masalahnya ya jadi kalau bisa karet paking baru gini juga sebaiknya nggak usah dikasih lem karena kan paking baru ya apalagi kalau barangnya original percayalah pasti bahannya itu bagus kalau mau dikasih lem pakai tribun aja tapi tipis banget karena ini baru Oke teman-teman seperti itu ya jadi ini aja sedikit informasi buat temen-temen jadi ini jangan sampai kita salah pasang kalau salah pasang risiko bocor yang pertama sini bocor air ini bisa ngeplug kemudian dibawah sini satu lagi ada karet untuk air ya nanti sih teman-teman boleh ganti orangnya atau mau dikasih lem sedikit nggak apa-apa Oke semoga videonya bermanfaat ya teman-teman selamat menikmati dan sampai jumpa lagi thank you bye ya teman-teman